Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Cyberian Hai calon Cyberian Ketemu lagi dengan saya Syaira dan Saya Robi Di acara CyberTalk Di CyberTalk kali ini kita akan bahas apa nih Kak Robi? Nah IPK Bahas tema kita adalah IPK Seberapa pentingkah IPK Kak Syaira? Berarti kita akan bahas tentang IPK ya IPK itu penting banget gak sih Untuk di kampus dan juga nanti Untuk teman-teman yang melamar kerja Betul sekali Siapa narasumber kita Kak Syaira? Beliau adalah wakil rektor satu bidang akademik Di Cyber University Beliau adalah seorang dokter Dan beliau juga lulusan dari Perancis Wow Keren banget kan Kak Robi? Beliau Kak Syaira Beliau adalah Bapak Dokter Ing Agus Trihandoyo DA Oke Masih penasaran disini Tetap di sini aja Nah ini dia udah datang nih narasumber kita Bapak Dokter Ing Agus Trihandoyo DA Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Baik banyak puasa hari ini Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Berapa? Seminggu ya? Enam hari Pak yang lebih tepatnya Semua berjalan dengan lancar Ya perkuliahan lancar Betul Alhamdulillah sekali Ah bagus Tadi kan Kak Syaira ngomong itu Pak Pak Agus adalah seorang dokter Dokter dari Perancis Wah waduh Pak Dikit spill-spill dikit nih Buat teman-teman Siberian Dan calon Siberian di sana Pak Ya saya penyapa dulu ya Siap Selamat pagi semuanya Dan semoga sehat-sehat juga Dan puasanya lancar-lancar selalu ya Jadi sedikit mengenai latar belakang saya Saya kebetulan itu 10 tahun ya di Perancis Jadi saya dari S1, S2 sampai doktor Sampai S3 pun di Perancis Dan saya sempat kerja sebentar di sana ya Jadi itu latar belakang saya Saya dari latar belakang saya dari ilmu komputer Kalau di sana ya Ilmu komputer itu namanya informatik Kalau dalam bahasa Perancis ya Jadi saya di suatu universitas Tidak jauh dari Paris lah Sekitar satu jam lah Kalau kita naik kereta dari Paris Di utara Paris Nama pertanyaannya apa lagi mat pak? Compiègne Jadi namanya universitas Teknologi de Compiègne Wow Keren banget ya Keren banget Ngomong-ngomongin IT nih Kak Syirah Ini apa karen nih Kak Syirah Pak, kita kan salah satu keunggulan Dari kamus kita yaitu adalah The First VTech University Nah pak Kira-kira bapak sebagai wakil rektur Bidang satu nih pak Boleh dong sedikit Kenapa kita mengambil keunggulan seperti itu pak? Ya terima kasih ya Siap Kak Robi ya Jadi kalau kita lihat dari latar belakang Dari pendirian dari kampus ini Itu kan sebetulnya dari Bank BRI ya Jadi namanya Namanya BRI Institu Jadi kita lihat latar belakangnya Latar belakang keuangan Dirasakan memang di Indonesia ini Talenta di bidang digital itu sangat-sangat langka Terutama yang di bidang finance Di bidang keuangan Makanya dirasakan perlu mencetak talenta-talenta tersebut ya Bagaimana mereka itu bisa membantu digitalisasi dan mempercepat digitalisasi daripada sektor di bidang keuangan Lainan dan keuangan Makanya Mengambil Apa namanya Tagline kita ya Adalah The First Fintech University Karena kebetulan di ulang tahun yang pertama waktu itu didirikan ya Tahun 2019 Kita waktu itu mengadakan seminar besar-besaran internasional ya Internasional Pak Ya yang kita namakan Brinovit ya Oh Brinovit Di mana kita mau banyak mengundang perusahaan-perusahaan fintech ya Dan juga perbankan untuk hadir dan bertukar pikiran Jadi kita ingin mempertemukan disini dunia akademis sama dunia industri Nah itu yang perlu memang dilakukan ya agar lebih banyak terjadi interaksi Yes Dan saling mengisi Transformasi digital Pak ya Transformasi digital gitu sekali Iya Tadi Pak ngomongin transformasi digital Ya Bapak kan silahnya dalam kita ngomongin fintech Pasti dong Pak tergabung sama Aftech ya Pak ya Betul Boleh Pak gimana Ceritain Pak Ceritain Aftech itu adalah asosiasi fintech Indonesia Oke Di mana di dalamnya itu meliputi sekitar 360-an panggota ya Oke Terdiri dari siapa saja Terdiri dari perbankan Terdiri dari startup Terdiri dari perusahaan-perusahaan teknologi Wow Ya Nah kita kerjasama dengan Aftech itu juga dilakukan pada waktu dilakukan peluncuran Yang sebut first fintech university tadi tahun 2019 ya Saat itu kita menandatangin otak kesupahaman yang MOU dan juga selain itu banyak sekali aktivitas yang kita lakukan Diantaranya apa? Kita melakukan FGD ya Focus Group Discussion Yang tujuannya apa? Tujuannya menggali Sebetulnya kebutuhan talenta digital seperti apa sih yang dibutuhkan oleh para startup-startup di bidang fintech tadi ya Apakah di bidang blockchain, apakah di bidang artificial intelligence, ataukah di bidang data analytics Itu yang aspek dari hard skill-nya Dari soft skill-nya seperti apa Ya misalnya kemampuan berbahasa inggris Itu hal yang sangat utama ya Kalau kita bicara di dunia tech ya Di teknologi Di dunia teknologi ya Itu sangat-sangat diperlukan Kemampuan berkomunikasi juga Berkolaborasi Jadi sudah gak jamannya kita membuat semuanya itu sendirinya Jadi yang Kolaborasi ya Kolaborasi ya Itu sangat penting ya Siap lah Jadi bagaimana kita bisa mengkombinasikan kemampuan yang kita miliki Dan digabungan dengan kemampuan orang lain ya Disitulah akan terjadi sesuatu yang luar biasa Seperti yang kita lihat saat ini ya Sudah banyak sekali startup-startup yang berhasil maju ya Menembus bahkan ke level internasional ya Bukan hanya di Indonesia Keren banget ya Asli keren banget Berarti intinya Kita pun ngasih arah berarti Sudah MOU Sama Aftek itu Terus beberapa industri Gala macem Berarti kita ada kesempatan dong pak Istilahnya untuk bergabung disana Ya dimana Salah satu keunggulan kita juga pak Adalah CLP ya pak ya Betul Company Learning Program 3 tahun perkuliahan Dan 1 tahun maga Nah Boleh ngapasih kita kasih tau dong pak Baik Baik teman-teman sudarian Dan jadi keunggulan daripada Cyber University ini adalah tadi ya CLP yang disebutin oleh Kak Roby disini ya Jadi Company Learning Program Dimana di dalam kurikulum yang kita design disini adalah 3 tahun perkuliahan dan 1 tahun kesempatan maga di industri Ya sempatan Dan itu suatu pengalaman yang sangat sangat menarik ya Karena boleh dibilang kita merupakan salah satu ya satu-satunya saya bilang kampus yang berani melakukan itu ya Ya Kita bukan sekolah fokasi ya Betul Karena kita sekolah apa Universitas akademik jadi Dan melakukan hal tersebut Tujuannya apa Jadi tujuannya bukan hanya mendapatkan kualifikasi Kalau kita bicara sarjana Itu kan kualifikasi Tapi yang kita perlukan adalah kompetensi Kalau kita bicara sama industri Yes Yang di hire industri itu bukan kualifikasi Kompetensi ya Kompetensi ya Kompetensi ya Nah untuk mendapatkan kompetensi itu Perlu ada pengalaman pertama Dari calon lulusan tadi Pengalaman pertama kan Untuk terjual ke industri Betul Supaya di industri itu seperti apa sih Yes yes Bagaimana berlatih berkolaborasi Berkomunikasi ya Dengan di dunia industri Jadi bagaimana ikut terlibat dalam proyek-proyek di industri Itu yang kita harapkan ya Dengan kurikulum 3 plus 1 kita Makanya di dalam kurikulum dari Sager University Selain 3 tahun belajar di kampus Adalah kesempatan untuk bekerjasama Dengan melibatkan diri di dalam industri Seperti itu Betul Itu yang ya Dan dengan berkolaborasi dengan Aftek dan beberapa perusahaan fintech Kita menjalin kerjasama tersebut Betul sekali Untuk memfasilitasi mahasiswa Yang agak satu tahun tadi Bisa diperbankan Bisa di perusahaan-perusahaan fintech Di startup-startup Tergantung dari aspirasi di mahasiswa tersebut Fashion ya Iya Mungkin ada yang berkeinginan saya di perusahaan yang ke-establish saja deh Yang sudah mantap Mungkin ada yang satu lebih suka challenging Saya ingin di perusahaan yang baru Yang berbicara teknologi-teknologi terbaru Betul Jadi kesempatan untuk kerjasama di perusahaan startup fintech Artinya riset gitu terus Supaya mendapatkan peluang tadi Kita sediakan wadah Akhirnya bisa terjun ke dalam dunia industri walaupun masih kuliah Betul Betul sekali Jadi satu tahun magang ini sangat bermanfaat banget nih Betul Buat mahasiswanya Pak Kalau setahu saya juga Magang ini Nanti kita lulusnya kan Misalnya anggap di pro di TI Itu Eskom ya pro lulusannya Pak ya Terus kalau pro di bisnis Kewirausahaan dan bisnis digital Itu lebih ke SBNS Pak ya Nah namun Mahasiswa-mahasiswa di Cyber University Katanya dapat dua gelar Gimana Pak ceritanya Dua kompetensi Dua kompetensi Ini hanya dua kompetensi ya Jadi kalian dapat satu gelar Tapi dua kompetensi Wow Jadi kompetensi di bidang apa Kompetensi di bidang IT Oke Karena di kurikulum kita Yang ada di Cyber ini adalah Semua Baik itu mau belajar bisnis Mau belajar IT Berarti mendapatkan sejumlah Mata kuliah terkait dengan IT Wow Dan juga Dan juga kemungkinan tadi Waktu magang Juga akan dilibatkan Dalam pekerjaan-pekerjaan IT Itu satu kompetensi Kompetensi yang lain Adalah terkait dengan bisnis Di bidang keuangan Enggak Itu kompetensi Makanya double kompetensi Kalau misalnya Seorang tadi teknologi informasi ya Dari pro di TI Misalnya teknologi informasi Dia diterjunkan di dunia perbankan Mau gak mau Dia harus belajar juga Proses bisnis yang lain di dunia perbankan Jadi meskipun Dia seorang engineer di bidang IT Dia juga harus belajar Bagaimana proses bisnis Di bidang perbankan Dengan begitu Pada waktu yang bersangkutan Tadi lulus ya Dia bukan belajar lagi Tapi sudah tahu Dia belajar dengan perbankan Sudah punya pengalaman Di dua bidang itu Jadi itu tujuannya Jadi mempersiapkan mahasiswa Dan calon-calon lulusan kita Itu saat terjun ke dunia kerja nanti Bukan hanya tahu aspek IT Tapi juga tahu aspek aplikasinya Di sektor Pemplementasian Betul 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 sekali Keren banget berarti ya Mahasiswa Cyber University ini Jadi satu gelar Dua kepetensi Dua kepetensi Jadi belajar IT juga Juga belajar keuangan juga Bisnis juga Betul sekali Gak Sir Prestasi gimana Gak Sir Oh iya nih Pak Kita mau tanya tentang prestasi akademik nih Untuk mahasiswa-mahasiswa kita nih Apa aja nih Pak Banyak yang telah kita Prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa ya Baik itu dilakukan mahasiswa sendiri Bersama dosen juga Atau kelompok mahasiswa ya Yang kita encourage adalah Mereka selalu berusaha mencoba Baik itu yang lomba-lomba sifat yang nasional Ataupun yang internasional Di antaranya Saya sebutkan Ada yang ikut misalnya lomba hackathon ya Hackathon yang internasional Itu sudah ada beberapa kali di ikut hackathon Mahasiswa kita Mahasiswa kita Wow keren banget Contohnya juga Mahasiswa juga di Prodi KWU ya Bisnis Dan juga di bidang bisnis Mereka punya ide-ide bisnis Di bidang kewirausahaan Ya Mereka berhasil menggondol Tiga kelompok bahkan Yang berhasil menggondol juara Di sini ya Yang diadakan oleh pegadaian Kalau tidak salah ya Dan juga kalau kita bicara di Di internasional ya Ada kelompok mahasiswa kita Yang juga berhasil mendapatkan Apa menjuara ya Di finalis maksud saya Di hackathon internasional Yang diadakan hackmakers Itu kerjasama sama United Nation Itu salah satunya Dan saya sendiri pernah juga terlibat Bersama mahasiswa ya Di tahun 2020 waktu itu Di mana saya Sebagai dosen kan Sebagai dosen Saya juga melibatkan mahasiswa saya Dan saya di dalam timnya itu Waktu diadakan di India waktu itu Ya secara memilai Di India Itu di hackathon Di bidang kooperasi Dan lumayan Masuk 10 besar Jadi Jadi saya ingin menganut prinsip seperti ini Kooperasi digital gitu? Kooperasi digital gitu Kooperasi digital betul sekali Bagaimana mendigitalisasi kooperasi Oke Sesuatu yang sangat menarik ya Karena kita tahu Bahwa kooperasi itu tidak Juga yang perlu di digitalisasi Di masyarakat Betapa banyaknya kooperasi di Indonesia Yang mungkin ada Perlu kita digitalisasi ya Blow up terus Pak Ian Betul Nah Pak Syaira Tadi kita udah ngomongin sedikit-sedikit Tentang istilahnya Keunggulan Dan Namun saya pengen ke topik utama kita Pak Tadi saya bilang IPK Iya Seberapa penting sih IPK itu untuk mahasiswa Pak Nah Itu sebenarnya Pak Gimana dengan pendapat Bapak tentang IPK penting gak sih Pak Untuk mahasiswa IPK apa Indeks prestasi kumulatif Itu menunjukkan kinerja Dari mahasiswa secara akademis ya Secara akademis Tentu saja IPK itu jadi dasar Jadi dasar Untuk membuktikan kemampuan akademis Dari si mahasiswa Oke Apakah itu cukup Belum tentu Belum tentu ya Kalau mungkin kalian pengen lanjut Mungkin yang dilihat pertama adalah IPK Tapi kalau kalian terjun ke dunia kerja Bahkan bukan itu yang dilihat Tapi lebih ke kompetensi tadi Hard skill dan soft skill Hard skill, soft skill ya Itu lebih menarik bagi rekruter di industri ya Akan ditanya Kalian sudah ngapain selama ini Selama ini Pada waktu kalian ngelamar ya Sudah Apakah sudah pernah mengerjakan proyek Proyek apa yang sudah dikerjakan Kemampuan apa Diprogramming misalnya di biang apa Atau perusahaan apa yang pernah didirikan Startup Misalnya bikin startup Atau kegiatan UMKM Pernahkah punya pengalaman seperti itu Itu jauh lebih menarik daripada Apa namanya Sebenarnya IPK ya Tapi IPK membuktikan kalian mampu secara akademis Jadi IPK itu fondasi Yang membuktikan kinerja akademik Dan tentu saya kalau seorang mahasiswa Yang mempunyai fondasi akademi yang bagus Perlu dikasih kesempatan Kesempatan Perlu kasih peluang Untuk mengaplikasikan kinerja akademis Itu ke dunia nyata Nah itu dilakukan lalu apa Melalui magang Betul Kalau magang cuma 3 bulan Nah itu Apa sih Kurang itu Pak ya Kalau pelajar 1 tahun Itu akan dilibatkan dalam proyek-proyek di industri Ya Itulah manfaat yang akan didapatkan Jawabannya Sudahkah Punya kompetensi Kalau di Saber University Jelas sudah teman-teman Karena tadi ada Magang kita Kak Syirah Satu tahun lagi Betul Nah Kak Syirah Kebetulan Ini adalah Spiel terakhir Dari pertanyaan kita nih Buat resumber kita Ah bagus Untuk Apa ya Silahkan mengajak teman-teman Penyemangat Kasih sedikit motivasi Buat tahu kata-kata Buat teman-teman Saberian Dan calon Saberian nih Pak You join sama Kampus Saber University Baik terima kasih Jadi buat calon mahasiswa Saberian Maupun yang calon Saberian Saya kasih semangat gini ya Kalau bercita-cita ya Jangan 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 tanggu Cita-cita sejauh mungkin Jadi Apa yang kalian cita-citakan Kalian punya cita-cita Misalnya mau bikin startup Oke Kesempatan masuk ke cyber Kesempatan ikut lomba Jangan takut Kalau di kampus Adalah tempat Untuk bereksperimen Kalau di dunia nyata Kalian melakukan kesalahan Mungkin akan Akan ada dampak Kalau di kampus Gagal gak apa-apa Coba lagi Pada saat gagal Coba lagi Jadi itu yang harus dilakukan Karena tempatnya Kalian untuk bereksperimen Dan melatih Serta mengasah kemampuan kalian Jangan takut salah Jangan takut salah Jangan takut salah Jangan takut salah Jangan takut kalah juga Jangan takut salah Jangan takut kalah Apa lagi Apa lagi Gagal Gagal tentu saja Oke Yang penting ikut lomba Mengasah Perkara itu jadi juara Itu adalah bonus Agap aja sebagai bonus Gitu Mungkin tadi pak Saya karena bapak dari Prancis nih Boleh nih Kasih dong sedikit kata-kata Pernama Untuk calon-mahasiswa Untuk calon-mal siswa Ciber University Datanglah ke Ciber University karena ini adalah kesempatan kalian untuk menjadi warga dunia membuat wawasan global, memiliki wawasan global sehingga kalian itu akan menjadi salah satu dari warga dunia jadi bukan hanya warga Indonesia karena bagaimanapun kita adalah bagian dari dunia dan kalian bisa berkarir dimanapun bermimpilah sejauh mungkin Teturi Handayani Teturi Handayani Ingarso Ingarso Suntulodo Imadya Mangon Perso Teturi Handayani Oke kalau gitu Kak Syirah mantep banget istilahnya penjelasan sedikit tentang akademiknya dari wakil rektor bidang 1 yaitu Bapak Dr. Ing Agus Trihandoyo DA Oke Pak Agus Terima kasih banyak Pak Pak Terima kasih Pak Agus atas waktunya Semangat selalu Pak buat wawasan Semangat Terlalu kita Lebaran Oke teman-teman jangan kemana-mana disini aja Nah teman-teman Kak Syirah tadi kita udah mendengarkan dari arahan dan ngasih motivasi dari Pak Agus Pastinya harusnya lebih semangat lagi ya Pasti dong Oke teman-teman join dong sama kita di Saber University dan kemudian teman-teman kita juga ada acara nih di bulan Ramadan nih Apa itu Kak Syirah? Cyber Peduli Cyber Peduli Jadi kita selama bulan Ramadan itu membagikan nasib box kepada orang-orang lewat di depan kampus Wow Bersedekah ya Kak Syirah Iya bersedekah selama bulan resusi Ramadan Terus kita juga punya acara yang namanya Cyber Fest Wow Itu ada empat tuh Kak Robby Yang pertama apa Kak Robby? Cyber Expressi Itu ngapain tuh? Untuk siswa-siswi SMA SMK sederajatnya Dilakukan secara online Kak Syirah Dan itu gratis Oh gratis Ayah ikutannya Terus yang kedua Yang kedua ada Cyber Tech Cyber Tech itu apa? Itu diperuntukkan untuk mahasiswa seluruh Indonesia Jadi dilakukan nanti ada tiga event di dalamnya pokoknya Dan itu juga dilakukan secara online dan gratis Kak Syirah Terus yang ketiga Ada Cyber Scholarship Itu ngapain? Nanti teman-teman untuk mencari beasiswa ada di Cyber Scholarship Dan yang terakhir? Ada Cyber Job Expo Gitu Kak Syirah Begitu Itu nanti informasinya bisa teman-teman lihat di website kita di www.cyber-unif.ac.id Betul Dan juga Kak Syirah untuk semua informasi itu ada di media sosial kita semua Yang dimana? Ada di Instagram kita Facebook Di follow juga sekalian ya teman-teman Ada Facebook dan IG kita itu di at cyber university underscore id Betul Terus Twitter kita di cyber unif Ya benar cyber unif underscore id Terus apalagi Kak Robi? Ada lagi di tiktok kita cyber university underscore id Dan jangan lupa juga nih disini Youtube kita ada cyber university Oke guys Jangan lupa Youtube nya ya di comment, like, and subscribe Oke Oke Kali ini kita pemin undur diri Saya Robi Saya Syirah Cyber University The New Generation Terima kasih Terima kasih